Kalau sudah tiada, baru terasa, bahwa kehadirannya sungguh berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kedatangan namanya Bapak Beti, jadi kasar yang ngomong sama bencong. Udah jadi bencong, saya mau nanya-nanya sama Bapak Beti. Bapak Beti, Bapak Beti, Bapak Beti ini? Beti aja udah. Jangan ibu, jangan? Jangan. Jangan. Katanya Bapak Beti aja jangan ibu katanya. Bapak jangan, ibu jangan. Oh, tengah-tengah? Iya. Tengah-tengah aja katanya tuh. Ayo ngomong-ngomong ini, Bapak Beti, pengalaman dari kecil sampai sekarang ini tinggal di mana? Ya saya emang dulu tinggal di tempat almarhum orang tua. Emang saya dari kecil emang kehidupan saya pahit dan keluarga tidak bisa menerima. Saya seorang waria, seorang banci lah kata orang Sundanya ya. Enggak mau menerima dari seluruh keluarga saya. Karena mungkin ya malu kali keluarga saya mempunyai seorang anak banci. Karena mau kayak gimana lagi kehidupan saya emang sudah ditakdirkan menjadi seorang banci kayak gini. Sebagai seorang waria. Sampai dulu saya kerja di rumah makan. Bikin rumah makan sama Teng Neng. Yang urus saya dari kecil alhamdulillah sampai segini Teng Neng mau menerima saya apa adanya. Mungkin Teng Neng sudah menganggap saya seperti anak sendiri. Dan saya pun dulu dipukulin pakai besi. Oh no! Sedih-sedih lah kehidupan saya. Ya mungkin ya saya terima. Itulah mungkin kakak saya nggak mau punya adik seperti waria. Tapi kan kalau mau nyawa waria kan bukan keinginan kita ya? Iya. Bener? Ya betul. Keinginan kita itu emang kita dari kecil udah kayak gini. Iya. Ya karena saya dulu juga pas ya saya sempat dinikahin sama keluarga. Karena saya pun juga nggak tahu saat saya kerja di kompleksi di Jakarta di Pademangan. Dulu saya ditipu sama kakak sepupu saya yang perempuan namanya Tayaya. Katanya suruh pulang ibu sakit. Nggak tahunya saya pas pulang ya rame. Oh pas rame-rame ada apa ini? Dikirain mau nikahin adik kembar saya. Nggak tahunya saya yang dikawinin pertamanya kayak gitu. Itu bagaimana cerita waktu di... Ya kita emang tidak saling mengenal sama perempuan itu. Jadi emang tetangga sih tetangga. Cuman kita ya karena saya kan emang melihat perempuan seperti saya juga perempuan. Jadi saya udah menganggap deh itu sahabat kami sendiri bukan untuk pacaran. Ya mungkin saya keluarga saya disangkanya saya bener-bener laki tulen. Enggak tahunya. Waktu itu juga saya mau dinikahin lagi sama orang jambu manis. Siapa namanya? Namanya Dedeh. Waktu itu saya mau dikawinin sama keluarga. Cuman saya kabur lagi ke Jakarta. Kerja lagi saya mencari pekerjaan. Akhirnya saya dapat di restoran kerja di restoran Padang. Itu waktu Bapak Beti jadi banci ketahunya dari kapan gitu? Dari kecil? Enggak dari umur berapa tahun udah ketahuan jadi banci gitu. Ya emang saya dari sekolah SD pun udah ini saya. Udah ketahuan? Udah ketahuan. Tapi Bapak itu menerima gak kejaraan sama Ibu? Keluarga tidak menerima. Tidak mau menerima anaknya sebagai banci. Mau kayak gimana. Tapi setelah lama-kelamaan almarhum orang tua. Ya mungkin anak gue udah takdir kayak gitu mau kayak gimana. Degar-degar katanya pernah ngamen. Ya kalau masalah ngamen itu ya kemarin-kemarin. Ya emang itu baru-baru saya ngamen. Itu ngamennya berupa apa tuh? Ya saya pakai kecerakan, ya pakai yakul. Eh danannya? Ya dangdan, dangdan saya berhijab. Oh iya. Kalau dangdan saya berhijab dengan dangdan perempuan. Biasalah seperti layaknya perempuan. Iya. Karena hidup saya itu emang nasib saya dan ini saya jiwa. Saya itu gak bisa kayak laki-laki. Karena saya udah bener-bener kayak perempuan. Jadi gak bisa ini, lemah. Itu kalau pakai susu itu pakai apa tuh susu itu? Ya pakai lamak aja saya. Pakai lamak. Lamak itu apa itu? Lap dari lap. Pakai lap. Gitu ya lap. Datang dari hijab. Ya dari hijab dari apa aja. Gopong-gopong BH nya nomor berapa ya? Kalau masalah BH saya itu nomor 34. 34? Oh. Ada nomor BH? Ada. Jadi pakai lamak? Iya. Udah pakai telur asin gak? Enggak. Saya hidup saya emangnya berat lah, berat. Emang dari kakak saya juga yang perempuan. Sampai sekarang gak menerima saya seperti kayak gini. Sampai sekarang. Saya berhenti-berhenti 91. Mulainya atau berapa mulainya? Saya mulai dari 81 sampai 91. Kok lama 10 tahun? Iya. Saya di Taman Lawang dulu. Kata dulunya saya masih bunga-bunga desanya dulu. Emang badan saya dulu gak kayak gini. Gemuk, putih, bule saya. Putih, bule saya dulunya. Sekarang jadi apa nih? Rambut saya dulu emang asli panjang segini. Iya. Karena saya dipotong rambut karena panas ya. Sakit panas saya 10 bulan. Dari situ saya mulai berhenti jadi kehidupan jadi waria. Jadi saya dipotong rambut sampai botak kayak gini. Capa rambutnya botak? Sampai panas. Ini sakit panas. Maksudnya botak itu pas gimana panas? Dulunya bagus. Dulunya emang gak gini. Maka sakit panas aja. Jadi rontok juga. Rontok. Karena dipotong sama keluarga. Itu misalkan pakai pupuk. Pupuk kandang. Gak bisa bapak. Emang udah kayak gini. Mau kayak gimana lagi. Jadi cerita aja begini ya. Dulu pernah ditambah lawang. Berarti 10 tahun. Iya. Nah maaf ini. Iya. Ini ada poro dikit ya. Iya. Cara ngelayani laki-laki gimana itu? Iya kalau ngelayani laki-laki. Kalau ada yang pengen ya datang sendiri. Itu laki-laki tulen apa? Laki-laki tulen waria itu. Kalau waria itu tetap hanya khusus cowok tulen yang disukai. Cowok tulen. Cowok tulen yang sukai. Nah. Sekarang cara ngelayani cowok tulen itu gimana tuh? Kenapa? Cara ngelayani. Karena dulu saya emang. Apa gak? Berhubungannya gimana caranya itu? Berhubungannya ya. Kan karena saya dulu beli. Barang palsu lah ya. Kayak gitu ya. Palsu lah paribasanya ya. Iya. Iya dari itulah. Ya pakai itu aja saya. Kayak gitu melayani. Tapi bisa itu? Bisa. Kan itu dalam juga. Kadang-kadang dulu juga sekolah saya sama perempuan aja main. Kemana-manapun. Tidur pun saya sama perempuan. Biasa-biasa aja. Gak ada hasrat sedikitpun sama perempuan. Tapi. Saya mandi bareng sama perempuan juga. Jadi. Cewek juga pasti kaget lah ya. Ya Allah kan mungkin kayak gitu kan. Kalau yang ini mah gitu. Oh jadi. Ente buga-buga pikiran itu penyesalan. Penyesalan ada. Penyesalan kenapa saya begini. Ya penyesalan ada. Dari. Kenapa saya dilahirkan kayak begini. Ya. Jadi dikucin. Kenapa kita berasa sedih gak? Ya kadang-kadang sedih juga. Ya kan saya bilang. Tadi emang ya. Batin saya emang sedih. Kadang-kadang apalagi ya. Bertentangan gitu ya? Pertentangan. Ya. Pertentangan dari keluarga. Atau saudara-saudara semua. Apalagi keluarga besar dari almarhum kan. Itu dari. Hampir semua kan. Saudara. Jadi. Gimana ya. Dari keluarga dari ibu lah. Gak mau nerima saya apa adanya kayak gitu. Dulu jujur. Saya. Bermake up pun. Saya ngumpet-ngumpet. Zaman dulu belum bebas sama keluarga. Sama saudara. Saya ngumpet-ngumpet di rumah teman-teman dulu. Saya. Atau di kosan-kosan teman-teman. Bisa. Bisa. Bermake up bisa. Bisa. Nah sekarang beginilah. Coba saya minta make up. Bisa sebentar. Boleh. Saya make up. Coba lah. Ayo. Untuk berdandan ini. Masih seperti ini ya. Ya. Begitu. Kayak gini. Cuma sekarang lagi jarang-jarang aja. Ya. Jarang keluar. Biasa saya keluar ngamen ya. Nyari. Sampingan. Ya. Sekarang cara-cara. Aku pakai halis ya. Tadi pakai bedak ya. Terus saya pakai bola-bola. Sama eyeshadow. Duk. Oke guys. Bermake up sudah selesai. Kami sekarang pakai hijab ya. Inilah hasil kami. Bermake up kayak gini. Karena emang saya dari dulu begini. Sebagai seorang waria. Jadi kehidupan saya dulu. Emang sangat pahit. Dan saya terima apa adanya kayak gini. Eh. Mantap. Beda nih. Iya. Inilah hasilnya. Ayo lagi duduk. Duduk. Iya. Udah makan belum? Belum. Belum. Dandang-dandang. Dandang-dandang. Iya. Kambing. 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 Kaling asas. Sudah makan rumput. Bisa aja Pak Haji. Deng. Ini dandang begini. Senang gak? Masa senang? Senang hati. Saya Pak Haji. Senang hati ya. Iya. Iya. Eh. Udah lama kalau begini. Udah lama. Udah lama. Udah lama. Dulu ya. Dari kecil lah. Dari umuran 15 tahun. Saya udah mulai. Dandang-dandang perempuan. Guys. Ini nih. Udah ganti kostum sekarang. Lihat tuh tampangnya tuh. Makin cantik. Kayak bida dari. Turun dari danau ini. Ya. Bisa aja nih Pak Haji. Bisa aja nih Pak Haji. Rempong deh. Di luar udah gak malu lagi ya begini? Udah. Saya udah gak malu. Sama sekali? Udah biasanya ya. Saya gak malu-malu lagi. Ya. Kalau dulu emang saya merasa malu-malu. Tapi sekarang. Malu-maluin. Maaf nih. Ngomong jorok dikit. Iya. Kenapa Pak Haji. Ayy. Betty itu. Apa biasa aja? Ya. Segini lah Pak Haji. Segini lah Pak Haji. Oh. Segini lah Pak Haji. Pak Haji. Ya. Tapi jangan liatin ya. Iya. Jangan liatin. Enggaklah Pak Haji. Pak Haji. Itu kan inian orang. Iya. Kalau tamu-tamu. Minta ya paling. Pake Pak Haji. Apa tuh? Pak Haji. Pak Haji. Iya. Ya. Ya di suntik Pak Haji. Ya gitu. Suntik. Iya. Emang jarum. Jarum yang gede Pak Haji. Jarum yang gede. Jarum yang gede. Iya. Jijik gak dia? Kenapa? Enggak lah Pak Haji. Mungkin ya. Mereka sudah kebiasaan kayak gitu Pak Haji. Laki-laki tulen itu udah terbiasa kayak gitu. Tapi sakit ya digituin? Ya kalau rasa sakit ya. Ada sakit. Tapi merasa nikmat gak? Oh. Karena menikmatin itulah ya kenikmatan yang di. Tapi pekerjaan suka apa ya? Kerjaan-kerja sekarang kerja nih. Kalau pekerjaan. Masih ngurut gak masih ngurut? Kalau mijit ya saya setiap hari mijit ya. Kalau ada yang manggil. Itu juga cewek cowok ya. Kadang-kadang saya ngerik mijit. Terus pekerjaan saya. Emang dulu saya sempat keliling ngamen. Mencari. Mencari. Apa ya. Tambahan lah buat inilah. Tapi kalau mijit sering mijit. Sering mijit. Bisa mijit bisa. Bisa. Tapi kalau mijit laki gimana tuh? Kita bisa nafsu gak? Enggak juga ya. Kayak gimana lakinya. Ya kadang-kadang ya kita. Kalau mijit ya. Gak ada rasa hasrat ya. Gak ada hasrat. Gak ada. Ya kalau mijit. Mau laki-laki mau perempuan. Tetap saya. Jalanin. Kayak gitu. Menjalani pekerjaan. Kayak gitu. Itu menor apa jalanannya? Kenapa Pak Haji? Menor. Ya namanya waria Pak Haji. Kalau. Kalau. Kalau gak menor bukan waria. Iya. Perempuan asli. Ini. Ini. Kopi. 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 Ya. Eh saja jangan gigit tuh. Ini. Kelasnya. Ansek. Bukan Banda Lumpi. Bisa aja. Ada Pak Haji ah. Kalau kegiatan sehari-hari tuh. Apa itu? Bisa nyanyi gak nyanyi? Bisa. Nyanyi apa? Ya sekarang. Saya kan awalnya dari dangdut ya ke dangdut aja Pak Haji. Coba. Dikit aja. Yang. Yang. Apal. Kalau. Sudah. Tiada. Baru. Terasa. Baik. Kehadirannya. Sungguh. Berharga. Ayo saat kita. Ngobrol bareng-bareng nih. Ikuti saya. Ya. Ayo guys. Ayo guys. Ayo guys. Ayo guys. Tolong. 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 Nonton. 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 Like. Subscribe. Dan komen yang baik-baik. Dan komen baik-baik. Dan komen baik-baik. Dan tolong di share. Dan tolong di share. Boleh ke saya diri kami sendiri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.